Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Utami Syadiah NIMS 1930305011 Mahasiswi Tasawuh dan Psikoterapi Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Baiklah disini saya akan membuat presentasi video Mengenai perbedaan antara psikometri dan statistika Ada pun video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Mata kuliah psikometri yang diampuh oleh Ibu Suraya SPDI-SPSIMA Baiklah di video kali ini saya mempunyai 3 pembahasan Yaitu yang pertama perbedaan antara statistika dan psikometri secara umum Lalu untuk mengupas perbedaan antara psikometri dan statistika ini Saya juga akan membahas mengenai pengertian psikometri dan juga statistika Baiklah kita mulai dari pembahasan yang pertama Di sini saya mempunyai 3 pembahasan Yaitu yang pertama perbedaan psikometri secara umum Lalu yang kedua ada psikometri Lalu yang ketiga ada statistika Di sini saya mempunyai 3 pembahasan Karena untuk pembahasan yang kedua dan tiga itu menunjukkan perbedaannya Dan di pembahasan kedua dan ketiga ini saya akan menjabarkan Jadi perbedaan yang pertama adalah statistika sendiri yang dipelajari berupa data Jadi mulai dari mengumpulkan data Membuat penyajian data Menganalisis dan membuat suatu kesimpulan data Lalu yang kedua adalah psikometri Nah psikometri ini sendiri merupakan pengukuran psikologis individu Lalu ada lagi perbedaannya yaitu psikometri sendiri ini menyiapkan alat ukur Lalu statistika ini mengelola data dari alat ukur Dalam penelitian biasanya psikometri itu berjalan lebih dahulu Karena ia perlu menyediakan pengukuran Lalu setelah disiapkan pengukurannya Lanjut diteliti dengan statistika Nah di statistika ini perbedaannya Yang pertama statistika digunakan dalam proses mengumpulkan data Dan mengambil suatu kesimpulan data Lalu yang kedua pengambilannya ini lepas dari kualitas instrumen Ketiga berguna saat instrumen sudah ada yang valid Dan reliable pengumpulan data Artinya statistika ini digunakan saat proses pengumpulan data dan membuat kesimpulan Lalu proses statistika ini lepas dari kualitas tidak ada dalam pengukuran Tidak menyediakan pengukuran Lalu yang ketiga sendiri berguna saat instrumen sudah pasti, sudah benar Dan reliable dalam pengumpulan data Lalu kita lihat dalam psikometri Psikometri sendiri yaitu proses pengembangan instrumen penelitian Lalu yang kedua aplikasinya tidak lepas dari konsep statistika Ketiga berguna sebelum penelitian utama Jadi intinya di psikometri ini Dia itu merupakan proses pengembangan penelitian Lalu yang kedua Dalam melakukan penelitian data psikometri ini Itu tidak lepas dari statistika Begitu pula sebaliknya Lalu yang ketiga Psikometri ini sangat berguna sebelum penelitian utama Karena psikometri sendiri kan menyiapkan alat ukurnya Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua Yaitu psikometri Psikometri sendiri ialah belajar mengenai Mengukur atribut psikologi berupa data kuantitatif dan angka Nah tujuan dari psikometri ini ialah Dapat memahami pengertian dan karakteristiknya Kedua dapat memahami standarisasi dalam mengembangkan alat psikologi Lalu yang ketiga Mahasiswa mempunyai kemampuan evaluasi alat dan psikologi Supaya mahasiswa seperti kita itu tahu Cara melakukan penelitian menggunakan psikometri dan statistika Lalu yang selanjutnya ada aplikasi dalam psikometri Aplikasi dalam psikometri ini yaitu yang pertama Mengkonstruksi alat psikologi atau merancangnya Lalu yang kedua yaitu mengevaluasi mutu tes Artinya itu kita perlu mengevaluasi kualitas tes yang akan kita lakukan Lalu di psikometri ini ada mata kuliah pendukungnya Yaitu yang pertama adalah statistika Nah sudah jelas sekali ya Kalau statistika ini merupakan salah satu mata kuliah pendukung dalam psikometri Karena selain berhubungan dengan angka Psikometri ini digunakan sebelum statistika Jadi setelah psikometri dilakukan Lalu dilanjut dengan statistika Seperti yang di powerpoint slide pertama tadi Oke statistika sendiri ini gunanya untuk meng-input data Nah sudah jelas kan Lalu mata kuliah yang kedua yaitu psikodiagnostik Gunanya itu untuk mengetahui aspek-aspek menarik indikator Hingga kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Jadi di psikodiagnostik ini kita akan mengetahui pertanyaan apa Yang kiranya bisa kita ajukan kepada orang yang akan kita teliti Lalu kita lanjut yaitu pengukuran atribut Ataupun atribut yang diukur di dalam psikometri Nah atribut yang diukur dalam psikometri ini Yang pertama adalah fisik Nah fisik ini contohnya seperti timbangan Seperti yang teman-teman bisa lihat yang diada di powerpoint ini Ini ada timbangan yaitu yang dihitung adalah berat badannya Lalu yang selanjutnya ini itu ada tinggi badan Oke yang dihitung adalah tinggi badan seseorang Lalu yang ketiga adalah suhu badan seseorang Ini merupakan atribut yang diukur tapi secara fisik Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah psikologi Ada pun contoh yang bisa diambil dalam pengukuran atau atribut yang diukur Dalam psikologi ini yang pertama kecemasan Yang pertama adalah kecemasan Lalu yang kedua kecerdasan seseorang Dan ketiga motivasi seseorang Atau semangat dalam seseorang itu sendiri Lalu kita lanjut Apa saja karakteristik pengukuran Nah baik Karakteristik pengukuran dalam psikometri ini adalah Harus mempunyai atribut ukur Jelas karena saat kita melakukan penelitian Kita harus menyiapkan atribut Kalau tidak ada atribut maka tidak bisa membuat penelitian Lalu yang kedua hasil pengukurannya ini bersifat kuantitatif Atau hasil penelitian ini pasti bersifat angka Karena psikometri ini penelitian ini juga akan dilanjut dengan statistika Lalu yang ketiga yaitu hasil deskriptif sebatas angka Hasilnya ini akan berupa angka Seperti yang nomor dua tadi Lalu kita lanjut yang ketiga Yang selanjutnya yaitu Unsur-unsur psikometri Jadi unsur-unsur psikometri ini Yang pertama adalah skala atau satuan ukur Satuan ukurnya itu seperti Sentimeter Terus kilometer Ataupun juga derajat celsius Lalu yang kedua adalah Instrument Instrument ini sendiri merupakan alat ukur Alat ukurnya itu misalkan berupa timbangan Atau meteran untuk mengukur tinggi badan Dan juga termometer Lalu yang ketiga adalah prosedurnya Nah prosedur ini artinya langkah pengukuran Jadi satu langkah pengukuran ini yang pertama Kita ingin mengukur berat badan Maka skala satuannya pasti adalah kilogram Dan alat ukurnya adalah timbangan Caranya yaitu seseorang akan naik ke atas timbangan tersebut Begitulah kira-kira unsur dari psikometri Lalu kita lanjut Kita lanjut yang pembahasan terakhir yaitu statistika Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari Bagaimana merencanakan Mengumpulkan Menganalisis Lalu menginterprestasikan Dan akhirnya Mempresentasikan data Ada yang kurang nih Dan juga mengambil kesimpulan Dalam suatu data Oke Tahapan penelitian statistika sendiri Yaitu yang pertama adalah Masalah Masalah ini artinya adalah Topik yang akan kita ambil Atau Inti dari permasalahan penelitian yang akan kita ambil Lalu yang kedua adalah teori Teori ini adalah salah satu materi pendukung kita Atau penunjang dalam melakukan penelitian Karena saat kita melakukan penelitian Kita memerlukan teori Agar kita bisa Memecahkan suatu penelitian ini Dan juga dapat menyelesaikannya Lalu yang selanjutnya yaitu Sample Sample ini sendiri kita dapat mengambil Atau mengambil penelitian Dengan bantuan seseorang Misalkan dalam penelitian Kita membahas Mengenai Misalkan kita membahas Mengenai berapa banyak orang yang cerdas Di dalam kelas TP1 Nah maka kita akan mengambil Sample dari Salah satu Dari beberapa orang Yang akan kita teliti Lalu yang selanjutnya yaitu Kumpul data Atau mengumpulkan data Nah setelah sampel tadi kita ambil Atau sudah kita uji Lalu kita akan mengumpulkan datanya Lalu kita lanjut Next Yang selanjutnya adalah Penyajian data Jadi setelah data dikumpulkan Kita akan menyajikan data tersebut Nah setelah disaji Data tersebut akan kita analisis Apakah ini sudah betul Apakah ada kekeliruan Atau sudah benar Lalu yang selanjutnya itu Pembahasan Jadi setelah kita menganalisis penelitian tersebut Kita akan membahas Cara terperinci lagi Lalu kita dapat mengambil Kesimpulan dalam suatu penelitian Atau suatu data tersebut Nah itulah tahapan Dalam penelitian statistika Oke Dalam penelitian ini Biasanya psikometri itu Berjalan lebih dahulu Karena menyediakan pengukuran Lalu baru diteliti oleh statistika Itulah kesimpulan Dari powerpoint Atau dari video penjelasan saya Saya ucapkan terima kasih Apabila ada kesalahan kata Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Terima kasih kepada Ibu Suraya Dan saya mohon maaf Jika video ini tidak memenuhi kriteria Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati